Inilah kisah bule cantik asal Finlandia bernama Laura mendapat hidayah Islam setelah mendengar sekumpulan ibu-ibu Indonesia membaca Al-Quran. Ketika itu dirinya langsung menangis dan terharu karena akhirnya menemukan Tuhan, sosok maha pencipta yang dicari sejak kecil. Laura mengatakan terlahir dari keluarga non-muslim. Namun ia merasa ada yang mengganjal, karena selama ini berdoa kepada sosok manusia bukan Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang membuat ragu dengan agama saya sebelumnya. Saat saya kecil berpikir kenapa kita harus berdoa kepada manusia selain Tuhan. Saya merasa terputus dengan dari segalanya. Saya ingin menemukan Tuhan, saya ingin mencari jawaban, akhirnya Laura memutuskan pergi dari negara asalnya dan tinggal di Indonesia. Itu karena dulu orang tunya sempat tinggal dan bekerja di Indonesia, sehingga dirinya menya banyak tentang negara ini. Laura melihat ada banyak agama di Indonesia. Satu persatu ia coba pelajari, tapi tidak dengan Islam. Sebab, Laura mendengar hal-hal negatif tentang Islam, sehingga membuatnya tidak menjadikan Islam sebagai agama yang dituju. Meskipun Indonesia mayoritas adalah Muslim, banyak berita negatif di berbagai media. Apa yang mereka ajarkan sampai banyak drama. Maka saya pun ingin tahu apa yang dikatakan Quran, terangnya. Tidak ingin sekadar menilai dari sisi apa yang didengar, Laura akhirnya bertanya-tanya kepada teman-teman Muslimnya tentang kebenaran Islam dan isi di dalam Al-Quran. Ternyata jawaban yang diperolehnya sangat masuk akal. Apa yang diajarkan Islam sangat selaras dengan kehidupan. Kemudian suatu hari Laura pergi ke kota Medan, Sumatera Utara. Ia kebetulan tinggal di salah satu homestay yang letaknya sangat dekat dengan masjid terbesar di daerah tersebut. Tanpa disengaja, Laura melihat sekumpulan ibu-ibu yang membuat lingkaran dan membaca Al-Quran dengan indahnya. Itu menjadi pengalaman menakjubkan yang pernah ia temui selama hidup. Bahkan, Laura tidak segan-segan mendekati ibu-ibu itu untuk mendengarkannya. Saat melihat ibu-ibu tersebut mengaji Al-Quran, Laura melihat cahaya yang keluar dari wajah mereka. Kemudian tiba-tiba ia jatuh dan menangis, Laura merasakan bahwa dirinya pulang dan menemukan Tuhan yang selama ini dicari. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mendengar mereka membaca Al-Quran tiba-tiba saya jatuh di lantai dan saya mulai menangis. Saya pun tidak peduli lagi tentang hal lain. Saya hanya perlu segera bersyahadat, pungkasnya.